Pemirsa Polisi menangkap tujuh pelempar bom Molotov kantor PAC, PDI Perjuangan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Sementara sejumlah tersangka lainnya yang diduga turut terlibat masih diburu polisi. Tujuh pelaku pelemparan bom Molotov ini tiba di markas kepolisian daerah Jawa Barat selasa siap. Ketujuh pelaku berinisial AS, MP, AMR, S, MRR, dan AK yang memiliki peran masing-masing. Mereka ditangkap di empat lokasi berbeda di wilayah Bogor selama dua hari terakhir terkait pelemparan bom Molotov di kantor PAC, DPC, PDI Perjuangan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat 29 Juli lalu. Petugas juga telah menyita barang bukti berupa tiga sepeda motor. Sementara itu kepolisian juga terus memburu terduga lainnya yang telah teridentifikasi berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan para saksi serta tujuh tersangka. Pelakunya dan menangkap pelakunya, ada tujuh orang pelaku, nama-namanya ada. Dengan barang bukti, ada sepeda motornya, ada satu bom Molotovnya, tersangka sudah kita tahan dan akan dilakukan penyidikan. Sebelumnya, dua bom Molotov yang berada di dalam Sekretariat Pengurus Anak Cabang PAC, PDI Perjuangan di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang sedang direnovasi, meledak dan terbakar. Sedangkan satu Molotov lainnya yang berada di bagian depan Sekretariat tidak meledak. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Rayit Nob, INews melaporkan. Pemirsa GP Ansor Bang Lipasuruan mendatangi rumah salah satu pemuka agama dan lingkungan pendidikan yang diduga berafiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia. GP Ansor menegaskan HTI bertentangan dengan Pancasila. Seperti inilah suasana saat Ketua GP Ansor Bangil saat Muafi mendatangi rumah salah seorang pemuka agama di desa Kalisat Pasurai, Jawa Timur. Tidak hanya dugaan keberadaan HTI, kedatangan rombongan ini sekaligus meminta klarifikasi atas kegaduhan di media sosial yang diduga melecehkan sosok salah satu ulama besar. Rombongan pun melanjutkan aksinya ke salah satu yayasan pendidikan yang diduga berafiliasi dengan HTI. Sampai akan tunjukkan buktinya. Menurut saat Muafi kedatangannya ini sebagai tindak lanjut atas dugaan keberadaan ideologi khilafah. Kepolisian pun tengah mempelajari kasus ini. Kepala sekolah ini tidak hafal siapa nama Wakil Presiden kita hari ini. Mereka bahkan dia menyebutkan Muhammad Amin Rais. Oleh karena itu, yang ketiga, selanjutnya bahwa di lembaga ini tidak ada bendera merah putih sama sekali. Yang malah kita temukan adalah lembaran-lembaran tentang ideologi khilafah. Laporan juga kami terima. Jadi sudah proses pembuatan laporan di Pores Pasuruan. Kemudian tahapannya juga kita harus melalui tahapan gelar dikaitan dengan substansi pokok perkaranya. Kemudian juga kita juga melakukan pemanggilan beberapa saksi-saksi awal dulu. Karena konten itu juga sepertinya sudah terlanu, terskip. Tapi memang sudah sempat digajar. Nanti IPA-tribnya pun juga jangan lakukan. Nanti substansi-substansi yang lain akan kita diskusikan dengan Amin. Lebih lanjut, polisi menegaskan bahwa HTI adalah kegiatan yang terlarang. Lanteran memiliki ideologi yang berbeda, Denun Pancasila. Dari Pasuran Jawa Timur, Jakasamudera, Ainyus melaporkan. Dan untuk mengulas dukaan persekusi HTI, kita sudah terhubung bersama waksa kejen Majelis Ulama Indonesia, Bapak Najamudin Ramli. Assalamualaikum Pak Najamudin. Waalaikumsalam, Rasulullah Wurkato. Apa kabar, Nyus TV? Baik, dan sebelumnya Ketua GP Ansur Bangil Pasuran sedianya bergabung bersama kami dan namun mendadak berhalangan karena sedang berduka atas meninggalnya sang adik. Saya langsung bertanya ke Pak Ramli. Pak Ramli terkait adanya dugaan persekusi HTI ini. Seperti apa pendapat Anda? Ya, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam. Ini kan viral sudah video yang dilihat oleh halayak di Indonesia. Dan memang apa yang kita amati itu tidak pantas dan tidak patut dilakukan oleh organisasi pemuda yang kita amati secara saksama. Dan dalam proses yang katanya Tabayun tetapi melakukan kekerasan verbal terhadap seorang Kiai dan seorang senior. Padahal dalam majaram Islam, kalau ingin Tabayun itu kan berdialog dengan baik, berdialog dengan ahlat, berdialog dengan santun. Tetapi tidak datang sebagai polisi dan tindakan polisional. Yang memang tak memiliki adab, tak memiliki sopan santun apalagi melakukan razia penggeledahan lalu melakukan proses verbal di depan halaman orang lain. Padahal kalau aturan-aturannya, itu harus dilaporkan kepada polsek, kepolisian yang terdekat, kemudian aparat-aparat Mbak Pinsa yang juga terdekat. Nah, kita sebagai orang sipil, ya tidak boleh melakukan tindakan polisional di dalam proses kalau ingin mencari informasi. Nah, saya kira demikian maka adinda saya saat muafi sebagai Ketua Ansor dan sekaligus Komandan Banser Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ini saya kira sekali lagi harus minta maaf kepada Kiai, kepada ulama yang terkait. Sehingga jangan sampai lagi diulang tindakan-tindakan yang tidak beradab seperti ini. Baik, Pak Ramli, menurut informasi yang kami terima bahwa bagian dari lembaga pendidikan tersebut menolak untuk menandatangani perjanjian tidak akan menyebarkan faham hilafah di Indonesia dan malah menantang akan menempuh jalur hukum. Tanggapannya, Pak? Ya, saya kira kita semua saksama menyaksikan beberapa buah video terdekat terkait dengan kedatangan Pasukan Banser Pasuruan di bawah Komando Satmuafi. Ya, tidak boleh dong aparat sipil memaksa orang membuat surat pernyataan dan mengakui, menyuruh untuk mengakui tindakan-tindakannya. Itu hanya bisa dilakukan oleh polisi, oleh aparat penegak hukum. Maka dengan demikian, apa yang dilakukan itu pertama, sudah salah, bukan tupoksinya, bukan tugas pokok dan fungsinya. Ya, pasukan paramiliter dari organisasi sipil melakukan tindakan seperti itu. Itu tidak boleh, tidak satupun undang-undang membenarkannya. Baik, jadi kalau misalnya memang... Tidak satupun regulasi membenarkannya, apalagi persoalan sopan santun, etika, tata kerama, apalagi di Jawa itu sangat mendapatkan respek bagaimana soal tata kerama, soal budi pekerti, soal adab. Baik Pak Ramli, jadi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat jika memang menemukan di sana tidak ada bendera merah putih, bahkan pimpinan dari Yayasan Lembaganya tidak mengetahui siapa wakil presiden Indonesia, bahkan ada ditemukan foto presiden yang dicoret-coret, apa yang harus dilakukan Pak? Ya, tentunya kita tidak bisa sekaligus menjatuhkan sanksi apa yang kita amatikan harus melalui proses dialog. Siapa tahu Yayasan itu tidak punya uang untuk membeli sebuah bendera. Siapa tahu itu tindakan anak kecil yang menulis dengan kapur wajah presiden Republik Indonesia. Ini kan kita tidak tahu fakta siapa yang menulis mencoret dengan kapur foto presiden di situ, kita juga tidak tahu. Kalau pimpinan lembaga tidak mengetahui nama wakil presiden bagaimana Pak tanggapannya? Nah, ini kan perlu. Kalau Saudara Saat Muhafiz sebagai anggota DPRD, Pak Suruan, ya, saya kira kan bisa. Bisa dilakukan sebuah program penyadaran atas minimnya nasionalisme dan cinta tanah air kepada warga. Kalau misalnya pimpinan lembaganya saja tidak memiliki paham nasionalisme, bagaimana bisa mengajarkan rasa nasionalisme kepada murid-muridnya, Pak? Ya, kita kan belum-belum tahu sampai sejauh mana volume dan persentase nasionalismenya. Karena itu kan baru kunjungan pertama. Kan perlu ada dialog yang mendalam. Harus dilakukan dialog atau laporkan kepada aparat kepolisian mungkin, Pak? Ya, kalau sesama sipil harus dilakukan dialog. Kalau tidak mampu melakukan dialog, tadi saya katakan anggota DPRD. Kan bisa ada programnya, panggil kesbangpol atau dinas terkait untuk melakukan pelatihan kursus nasionalisme kebangsaan kepada warga negara yang tidak tahu siapa presiden terpilih, siapa pewakil presiden yang terpilih. Ya, siapa tahu di situ tidak ada televisi, tidak ada informasi. Mereka tidak tahu perkembangan negara ini. Juga kita tidak tahu lokus delikti, di mana peristiwa itu terjadi, kan itu di sebuah desa. Apakah dia punya listrik, apa punya TV, atau punya apa. Saya kira perlu kita lakukan semacam penyelidikan dan penelitian secara saksama, sehingga kita tidak menjatuhkan sanksi, padahal kita tidak mengerti substansi masalahnya. Baik, Pak mungkin bisa terangkan kepada kami sebagai MUI, seperti apa sih Pak aturan lembaga-lembaga pendidikan yang terindikasi tidak memiliki atau tidak mengajarkan faham nasionalisme, bahkan pendidiknya saja tidak faham nasionalisme, dan bahkan mengendorsi lafah. Seperti apa aturannya? Saya kira begini, perlu kita lakukan penelitian secara saksama. Saya seorang guru dan juga seorang dosen, saya paham ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Itu tetap diajarkan di dalam substansi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu, diajarkan iman dan takut. Menuju aturan yang ada begitu ya Pak ya? Ya, diajarkan pembinaan karakter, diajarkan cinta tanah air. Baik, kami harapkan kepada para ulama dan juga kiai untuk lebih mengajarkan nasionalisme juga kepada murid-murid dan juga masyarakat. Itu yang saya katakan tadi. Baik, terima kasih Pak Ramli sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Pemirsa, sebelumnya juga kami telah mengundang Ketua GP Ansoro Bangil Pasuran, Pak Saat Muafi, untuk bergabung dalam diskusi sore ini. Namun beliau mendadak berhalangan karena kerabatnya meninggal dunia. Kami dari Ayu Sturut Berbela Sungkawa.